Halo assalamualaikum teman-teman hari ini teteh mau buat asap telur petai pedas ya teman-teman disini teteh ada telur ada petai ada cabai merah keriting bawang merah dan bawang putih disini teteh juga pakai cabai merah besar sama cabai rawit secukupnya ya sesuai selera dan sebelum dihaluskan pertama-tama kita goreng dulu ya teman-teman disini juga teteh pakai terasi secukupnya digoreng sampai matang lalu kemudian nanti kita blender ya kalian yang punya ulekan bisa di ulek juga ini dia ya teman-teman bumbu yang sudah dihaluskan bumbu yang dihaluskan kita sisihkan dulu abaikan ya teman-teman kalau berantakan disini kita pecahkan 4 butir telur 4 butir ya teman-teman lalu disini teteh pakai garam secukupnya lalu lada putih secukupnya lalu kita kocok lepas pertama-tama kita panaskan wajan lalu kemudian kita goreng telur yang tadi teteh udah kocok ya ini 4 butir telur ya teman-teman kalian kalau mau lebih banyak bisa ditambah lagi telurnya ya diorak-arik sedikit tapi jangan sampai hancur setelah matang kita sisihkan dan kita angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman ini masih ngebul dan lanjut kita tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi ya ini sebenarnya bumbunya udah matang ya teman-teman nanti tinggal kita tumis sebentar untuk buat telur petai orak-arik pedas ini cukup simpel dan mudah ya bahannya teman-teman kalian wajib coba banget di rumah kita tambahkan lagi garam di bumbunya tadi kan di telurnya sekarang kita tambahkan garam di bumbunya lalu kita masukkan petainya dulu ya petai atau petai atau petai kalau bahasa sunda mah ya nah teteh disini juga bumbu halusnya teteh pakai setengah saset rojiko ayam jika kalian suka micin kalian boleh tambah micin disini teteh gak pakai ya setelah petainya setengah matang lalu kemudian kita masukkan telurnya resep telur petai pedas ini cocok banget disajikan jika kita lagi mikir apa gitu masak apa gitu ini mudah banget soalnya teman-teman nah ini dia telur petai pedas kita sudah jadi teman-teman selamat mencoba di rumah ya dan terima kasih bagi yang sudah menonton yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh